Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi disini bersama Asisana Kanopa Karena berhubung kanopanya lagi keluar kota Jadi, hari ini yang masak di dapurnya Al Kanopa adalah Asisana Kanopa Jadi, hari ini kita akan memasak pisang Tandu Jadi, pisangnya seperti ini Ini pisang yang dikirim oleh Anto di Bengkalis ya Anto, ini pisangnya kita kolak ya hari ini Bahan-bahan yang mau kita buat Ini ada pisang, pisang tandu Gula merah Gula putih Garam Santan Air Dan daun pandan Jadi, kemarin Kak Nopa sebelum mereka keluar kota Berpesan Pisangnya di kolak Karena pisang tandu katanya enak di kolak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Kak Nopa Malam ini beda dengan malam-malam sebelumnya ya Kak Nopa mau unboxing dulu nih Mau buka paket ya Paket kiriman dari Anto di Bengkalis Oke Penasaran kita buka dulu isinya apa ya Kira-kira isinya apakah ya Ini satu lagi Oke, kita buka ya Gini nih Banyak saudara-saudara yang ingat ya Wah, 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 wah Bersama kau nih Bersama kau nih Bersama kau nih Apa ya, Kak Di kolak ya Oke Isinya cukup mengagetkan ya, Tok ya Cukup mengagetkan Jadi Pisang sebesar ini Besok kita masak kolak ya Oke, mari kita mulai ya Kita masak dulu gula merahnya Jadi ini namanya pisang sendu ya Nih, makanya mungkin Kalau dibilang Dibilang dia pisang sendu Karena kali mungkin bentuknya Kayak sendu ya Seperti ini Hmm Ini gula merahnya kita masukin Ini kita lubis gula merahnya Masih pandan Gula lembar Lihat gula merahnya wangi pandan Jadi ini gula merahnya Sampai mencair ya Sampai mencair semua Sudah merah pisang tangan Harus Hari di sini Asistan Kak Nova Kalau mau sekolak Dia gula merahnya direbus dulu Dia istis dulu Gula merahnya Udah mencayak semua Bermetikan apinya Ini pisangnya tadi kita masukkan Dalam panci Ini tujuannya biar sampah-sampahnya Sampah dari gula merah ini gak ngikut Oke Terus kita rebus pisangnya Sama gula merahnya Kita rebus pisangnya Sampai pisangnya matang Kita lihatkan Ini kita tutup Biar cepat matangnya Jadi pisangnya udah bisa dimasukin santan Karena pisangnya udah matang Terus kita masukin santan Lalu kita masukin Pandan lagi Biar lebih wangi Sama Garam Kita kasih gula putih sikit Tolok gula putih Ini kalau udah dimasukin santan Toloknya harus diaduk-aduk Biar jangan santannya Jadi disini sebelumnya Di dapurnya Kak Nopah Itu belum pernah Masak kolak Ini kolak pisang tandu ya Mungkin biasanya orang Kalau masak kolak itu Kolak pisang kekok Kolak pisang raja Lalu ini Kita masak kolak pisang tandu Jadi Setelah masak Kita rasa gimana Rasa kolak pisang tandu ya Kita nunggu Sampai tanah Oke karena udah mendidih Kita bisa koreksi rasa ya Koreksi rasa dulu Oke Bentar lagi Udah bisa diangkat kolaknya Karena kalau terlalu lama Nah takutnya Misalnya hancur ya Oke Kita matikan apinya Ya Termindahkan ke tempatnya ya Tada Udah selesai Ini dianya Kolak pisang tandu Alah Asisten Kak Nopa Di dapur Kak Nopa Menari-menari Kita menari Pantai pasir putih Ini Kita menari Kita menari-nari Lepaskan-lepaskanlah semua Beban di hati Beban di hati Janganlah pernah sedih Oke Jadi disini saya alwiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kesendam Salam satu rasa Bye-bye 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 Terima kasih.